yang aku suka, dia itu punya prinsip, dia 11 tahun pacaran sama Niko tapi gak pernah diapa-apain gak pernah ngapa-ngapain, jangan diapa-apain tapi in real life, kalian berdua jadi kitab kencana temen-temen gak sih? kalau aku jadi contoh yang gak harus diikutin sih jangan diikutin ya kayak aku sih paling ngapes gitu, yang kayak dapetnya yang unik-unik semua tuh ya tuh ada yang kasar, ada yang penipu, ada oh banyak ramacem-macem gitu, red flagnya banyak banget split bill saat pertama kali nge-date? hmm ya harusnya kamu yang bayar gitu kan? iya, aku maunya aku yang bayar kalau akhirnya ceweknya yang bayar gimana? ya berantem kalau dia abis itu ganti-ganti cowok, apa yang terjadi setelah kalian putus? jadi kalau cerita dari point of viewnya Niko gak terlalu di-explain dan apa namanya setelah dia lagi going on date dan lain-lain tapi ada lah kita nanti rujuk balikan ya belum pasti balikan tapi kita ada ceritanya lagi lanjutan tapi aku takutnya spoiler ada drama-drama di antara kalian bergila ya ya pasti tapi seru ya, kebayang sih bakal seru dan banyak yang relate ya yang nonton ya nah dari karakter yang kalian peranin apa yang paling kalian suka dan yang paling kalian gak suka dari karakter tersebut apa ya kamu bilang? kalau aku sih, aku suka kalau karakter Niko ini very respectful, mau dia di situasi apapun tuh dia selalu mengedahuluin kesenangannya orang lain ya mungkin itu alasan kenapa akhirnya dia meledah terus mutusin Gia tapi itu alasan yang baik untuk memiliki juga untuk selalu memastikan semua orang bahagia juga gitu yang kamu gak suka? yang gak suka, apa ya emm rada rada, kalau di episode pertama itu kelihatan kalau Niko nya reckless oh dan mikirnya gak terlalu long term emm, I see lebih egois kali ya? yes, ada egoisnya ya ada susah egoisnya ya iya, 11 tahun tiba-tiba mutusnya iya 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 kalau Rally gimana? yang aku suka Gia itu punya prinsip dia 11 tahun pacaran sama Niko tapi gak pernah diapa-apain gak pernah ngapa-apain gak pernah ngapa-apain gak pernah ngapa-apain gak pernah ngapa-apain diapa-apain dari satu sisi itu terus yang aku gak suka kayaknya gak ada deh Gia kayaknya baik-baik aja iya mungkin kamu gak suka karena orang terlalu publik oh iya karena semua di-share kan itu emm kerjaan dia karena karakternya dan Gia itu jadi influencer bukan karena emang suka tansion emang dia butuh duit aja sebenernya oh kepepet dan dia nge-share tuh bukan nge-share kayak gue lagi sama ini gak lebih ke ngasih apa ya ngasih tau pengalaman dia supaya cewek-cewek di luar sana gak mengalami hal yang sama oh oke hati-hati gitu ya hati-hati tapi 11 tahun pacaran itu kan lama ya lama itu kalau KPR rumahnya udah lunak 11 tahun udah bisa 2 kali ya gitu gak kebayang gimana sakitnya kamu kebayang gak sih maksudnya pada saat meranin Gia itu membayangkan gak sih gimana rasanya tuh kalo udah pacaran membayang sekian lama gak jodoh ya aku pacaran paling lama kan 4 tahun 4 tahun aja kayak pas putus tuh kayak 4 tahun lama sih iya lumayan pas putus tuh kayak kayak lost kan kayak 4 tahun sama dia terus tiba-tiba gak ada tuh kayak lama tuh bangkitnya lumayan lumayan gitu jadi 11 tahun tuh aku gak kebayang sih sakitnya kayak apa 4 tahun sih lama sih akhirnya gak jadi 4 tahun udah bisa ini loh iya selang kan iyalah kalau pas 2 kan 4 tahun apa pacaran lama aku paling mentok 2 tahun hmm during pandemi lagi ya jadi kan gak kehitung iya gak pernah ketemu iya iya gak pernah ketemu tapi in real life kalian berdua jadi kitab kencana temen-temen gak sih kan biasa dalam pertemanan selalu ada tuh yang merah ya ada yang ahlinya selalu ditanya-tanya gitu kalau aku jadi contoh yang gak harus diikutin jangan diikutin ya kayak aku sih paling ngapes gitu yang kayak dapetnya yang unik-unik semua tuh gak semua sih ada beberapa yang baik pasti cuma maksudnya kayak ada aja gitu ada aja kejadiannya kayak kok bisa sih Aurelie iya terus 4 tahun lagi gitu kan iya oke kalau aku gak terlalu suka getting involved sama perasaan orang sih apalagi misalnya itu relationship-nya temen aku ya jadi aku juga ngerasain kalau misalnya mereka relationship-nya lagi beban ikut ke beban juga iya bener juga sih tapi kayaknya kalau cowok tuh jarang ya iya talk about their relationship-nya iya lebih perempuan sih ya ngomongin cewein general aja iya kan kalau cowok bener dong bener-bener cewek cakep kan dia gak jarang ngomongin pasangannya tapi ngomongin orang lain iya bener cewek lain yang bukan pacar dia gitu yang bukan pacar dia iya dan bukan pacar temennya iya bener yang belum tahu itu jadi pacar siapa nanti ya iya kalau cewek kan lebih sering ngomong tentang relationship iya lebih sering sharing gitu iya tapi aku penasaran deh sorry tadi kan kamu selalu bilang nih ya berapa kali pacaran unik-unik iya gitu pengalamannya iya unik-uniknya tuh gimana tuh Orelie maksudnya i mean apa sih the worst thing yang pernah terjadi yang kita pencan the worst thing oh di kitab pencan di kitab pencan atau di asli di kitab pencan atau di asli oh di asli wow macem-macem macem-macem jadi menurut kamu nih sekarang dengan pengalaman kamu iya red flagsnya cowok apa? buat soal banyak-banyak tapi ini kita ngomong tentang kitab pencan aja ya oh iya red flagnya tuh ada yang kasar ada yang penipu ada banyak macem-macem gitu red flagnya banyak banget tapi kalau red flag menurut aku ya kalau selingkuh udah pasti kan kasar pasti udah baik lah ya itu bukan red flag lagi iya udah red flag red flag red flag apalagi ya apalagi ya yang suka sombong gitu yang gak respect sama orang itu udah red flag banget yang egonya tinggi banget yang egonya tinggi banget berasa keren gitu wah kelabut aja udah udah langsung bayi dari awal ya tapi kalian ngerasa ini kan sebenernya berarti kan meranin sebetulnya suatu cerita yang gak jauh dari kehidupan kita iya iya dari acting wise ngerasa tertantang gak? hmm menurut aku kita project ini readingnya lumayan panjang jadi lebih dari sebulan malah dan aku lumayan aku connect banget sama the rest of the cast jadi untuk ngejalanin proses shootingnya gampang juga sih iya sih terus scene nya gak ada yang terlalu berat jadi lumayan aman dari sisi itu juga hmm oke 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 nah ini kan kita pinjan sebentar lagi rilis udah rilis ya? udah udah rilis bulan Januari berarti ya artinya ini bakal useful banget nih buat mereka-mereka yang mulai ngedate iya iya kan? termasuk nih anak-anak kita nih ya Mary yang sebentar lagi mulai ngedate ya hahaha kalo kulitah noles ya ngebayangnya hahaha iya kalo dari kalian berdua apa sih tips yang bisa dikasih buat yang baru-baru mulai ngedate? hmm gak tau apa ya tips apa ya berapa red flag sampe akhirnya stop iya 1 sih oh 1 red flag oh iya 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 oh iya oh iya kasih kesempatan lagi karena mungkin masih penasaran kalo dari awal udah jelas ada red flag kayaknya gak usah dilanjutin deh soalnya aku pernah ada di posisi itu dan aku kayak terima, 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 terima kayak berharap dia bakal berubah tapi gak berubah-ubah iya 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 kalo lagi penasaran kan apalagi kalo udah cinta kan cuma satu ya kan masih mikirin mau usaha dulu gitu iya biasanya kalo emang wataknya kayak gitu juga gak bakal berubah gak bakal berubah iya jadi first red flag, bye ya bye sih iya sih begitu teman setia ketat-ketat kencan ketat-ketat kencan kencan expert oke sebelum kita pergi kita ada game oke oke game ini red flag, blue flag, green flag apa sih? kita nanti kasih kalian bendera ada merah dan ada hijau nanti kita akan kasih beberapa statement ya nah nanti kalian lihat menurut kalian itu red flag atau green flag? yes oke oke gak ada kuning ya, kenapa sih gak ada kuning? gak ada kuning kayak still deciding, tergantung boleh lah, ditas dulu gitu ya gini berarti kuning oke oke skenario pertama ya oke misalnya nih ada kalian deket satu orang baru dia posting di sosmed setiap habis beli barang baru red flag atau green flag? cepet banget gak angkat ya kenapa? kenapa? mora bener iya sih ngapain? kamu? lumayan pamer aja sih ya kayak gitu ya kecuali dibayar ya iya kecuali dibayar kita rada ngertian dikit ya kalau dibayar kalau gak ada brand tag ya itu ya ah red flag ya oke next batalin janjian secara mendadak red flag atau green flag? kenapa? oh iya tuh kan gak ada kuning red flag red flag oh iya tergantung kenapa? kalau tiba-tiba ada yang meninggal? nah itu iya kan? itu contohnya ekstrim kalau tiba-tiba kan biasanya kalau batalin janjian mendadak ada sesuatu yang urgent betul kalau tiba-tiba kayak iya mager ya baru red flag oh oke atau bad excuse ya iya kadang bad excuse itu kan bisa di sense ya iya gak masuk akal sih iya iya skenario berikutnya split bill saat pertama kali ngedate hmm iya hahaha harusnya kamu yang bayar gitu kan iya ya aku maunya aku yang bayar tapi aku suka kalau misalnya di offer bukan offer sih ada movementnya dikit lah eh sok-sok eh berapa sih Cik gak yang kayak main hp atau fokus di tempat lain itu aku gak suka itu iya aku tahu aku akan bayar tapi pura-pura aja iya 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 ada niat lah paling gak ada niat dikit berarti kalau tadi tuh red flag eh apa green flag justru split bill akhirnya oke lah pertama kali ngedate emm kalau misalnya aku yang ngajak ngedate aku yang bayar misalnya aku yang bayar tapi ada cewe yang gengsi loh gak mau dibayarin kalau akhirnya cewe yang bayar gimana? ya berantem hahaha hahaha apalagi first ya first lo ini oh ya first date Aurelie gimana? kenapa green flag? kalau emang dia mau nya setengah-setengah juga aku gak masalah orang kita belum pacaran kok dia belum bertanggung jawab atas aku juga gitu kita baru kenal jadi gak apa-apa emang cewe sama cowo beda respon? iya i would be like Aurelie juga iya iya gak masalah sih pasti ketemenan dulu kan iya 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 ya tapi i do like it kalau misalnya mindset cewe nya juga doesn't see it as a problem kalau misalnya mereka they see it as a problem terus set standarnya kayak gitu juga aku kayak lumayan kaget juga iya iya bener-bener mungkin red flag kalau pas bill dateng terus cowonya pura-pura main HP nah itu ya iya 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 itu bukan split bill itu bukan tapi cowo cuma nanya berapa sih? oh 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 oke next gak antar jemput pacar red flag or green flag? pacar ya? jadi kita ngomong cowo nih ya ini udah pacar ya jadi kalau misalnya cowonya gak antar jemput kali ya abis ketemu gitu for the date oh for the date soalnya kalau kerja kan gak mungkin dia emang supir gitu iya 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 ini untuk nge-date lah ya kalau kerja enggak lah susah juga ya kalau jawabnya tergantung tinggalin dimana ya hahaha tapi first date first date kan baru kenal first date kan baru kenal jadi ya jalan masing-masing first date gak sih gak apa-apa gak first sih oh gak first ya red ya hmm kan aku cowonya ya jadi susah aja mau jawabnya iya 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 makanya tergantung ya tergantung ya tergantung situasi iya 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 Karena mau janjian pergi kan. Kalau janjian pergi pasti harus dijemput. Kecuali datang dari tempat kerja yang gitu. Kalau janjian pergi harus dijemput. Iya. Oke, selanjutnya ya. Selanjutnya, ketika pergi wajib share lock ke pasangan. Red flag atau green flag? Mereka mintanya kayak gitu? Iya. Wah, red flag. Wah, red flag langsung. Kenapa? Enggak harus gitu gak sih? Emang enggak ada kepercayaan sama sekali sampai harus kayak gitu. Misalnya bukan gak percaya. Dia tipenya senang aja gitu. Oh enggak sih. Takut nanti handphone bisa dihubungin misalnya. Tapi kalau misalnya senang tahu aku lagi di mana atau lagi ngapain ya nanya aja. Ya lagi ngapain gitu aja seharusnya udah cukup. Soalnya misalnya my parents aja gak minta lokasi aku di mana kan. Jadi ngapain pasangan aku yang misalnya kita gak terikat dalam perkahwinan atau apa. Ngapain minta gitu. Iya, iya, iya. Posesif-posesif. Jangan ya pacaran-pacaran. Yang boleh minta Sherlock itu cuma driver ojok. Driver kita ya. Driver kita ya. Iya, benar-benar. Oke. Sekarang berikut. Lempar banting barang ketika marah. Nah loh. Barang? Iya. Ya, red flag ya. Karena itu agresif, kan? Iya. Agresif lah. Seemosi apapun kayaknya enggak ya. Enggak sih. Kecil bro. Nah ini berikutnya kayaknya sering terjadi di anak-anak muda. Oke. Lama bales chat, langsung ngambek karena cemburu. Lama? Aduh. Aduh, 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 aduh. Dia baru dengernya aja udah pusing gitu. Aduh, 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 aduh. Aduh, 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 aduh. Aduh, 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 aduh. Kalian tapi tipe yang langsung respon ngebales chat gitu nggak sih? Oh. Ya kalau lagi emang pegang handphone ya langsung. Cuma kalau lagi kerja ya, ya. Boleh dimengerti dong. Iya. Iya. Kalau misalnya lagi bisa ya aku bales. Tapi kalau misalnya lagi jam kerja ya please understand juga. Kan kita punya kehidupan masing-masing. Iya, iya, iya. Kalian tipenya sama pacar tuh chat apa telpon? Oh, chat sih. Aku bener-bener nggak bisa nelpon sih. Nggak bisa ya? Aku chat sama video call. Video call. Video call apa? Kan yang aku tahu ya. Enggak, yang aku tahu ya Mer ya. Ada loh yang remaja-remaja itu kerjanya kalau malem saling video call. Ya sleep call itu kan. Sleep call sampai tidur. Oh iya. Kadang-kadang. Kadang-kadang kamu? Kadang-kadang. Kayak ya udah di charge terus dibiarkan nyala gitu. Kan dia nggak pernah ngalamin hidup waktu harus pakai kartu telepon. Iya betul. Nggak ngalamin harus bayang pulsa intervokal gitu ya. Ya aduh. Tapi iya, iya. Jadi sukanya chat aja ya. Walaupun suka video call and chat. Nggak suka telepon ya? Lucu ya? Nggak biasa aja. Nggak biasa ya. Iya nggak biasa aja sih. Oke. Sekarang ada berikut. Sering upload foto dengan teman lawan jenis? Red flag or green flag? Oke. Nah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih. Ya tergantung. Siapa? Siapa dan tergantung fotonya gimana. Oh ya fotonya gimana sih. Gini ya nggak apa-apa. Iya. Ya fotonya gimana sih. Tergantung siapa sih I think ya. Walaupun kamu nggak kenal gitu. Misalnya temannya dia tapi kamu nggak kenal gitu. Nggak apa-apa sih. Tergantung fotonya gimana benar sih. Tergantung posenya. Tergantung posenya. Bahkan sering ngelarang kamu kumpul. Karena insecure. Kayak apa dua-duanya. Tergantung. Tapi ngelarang nih. Ngelarang? Ngelarang ya. Aduh. Ya jangan deh. Tapi aku emang jarang keluar. Aku jarang mumpul sama teman-teman. Jadi kayak nggak akan jadi masalah yang besar juga gitu. Tapi jangan ngelarang juga. Oke oke. Tergantung alesannya. Iya ya. Tergantung alesan. Ya. Kan kita masih punya kehidupan masing-masing ya. Jadi. Harus ada kebebasan ya. Ya harus. Benar-benar. Oke. Berarti red flag ya. Iya red flag. Oke. Ini masih ada lagi nih. Memusatkan semua kebahagiaan di pasangan. Hmm. Mukanya langsung. No. Ya ya. Big no no. Jangan ya. Kebahagiaan tuh jangan bergantung sama orang lain ya. Find your happiness dulu lah. Sebelum. Sebelum misalnya. Step into a relationship juga. Be happy with yourself. Benar. Itu tanggung jawab kita sendiri. Kau bukan tanggung jawab orang lain ya. Iya. Wah bijaksana nih. Benar-benar nih. Pakar Kencan. Thank you. Apa tadi? Kitab Kencan. Dari Game Master ini semua ya. Iya. Tak semuanya ininya. By the way. Thank you. Boleh gak mungkin share ke teman setia. Kapan kita bisa nonton Kitab Kencan dan dimana. Oke. So buat kalian semua yang mau nonton video original series Kitab Kencan. Jangan lupa untuk nonton udah bisa ditonton. Semenjak 19 Januari 2023 di video. Kita akan tayang di setiap hari Kamis. Jangan lupa untuk nontonnya lewat video. Jangan bajakan. Yes. Ada berapa episode totalnya? So far. Oh ya. Total 10. Total 10 ya. Tapi sekarang udah bisa nonton 3. Iya. Ya. Setiap minggu akan ada satu ya. Betul. Oke. Keren. Thank you so much. Thank you so much. Good luck with everything. Thank you. Bisnisnya, karirnya, kehidupan. Kehidupan percintaan. Amin. Amin. Amin yang kencanya. Thank you juga buat teman setia yang udah nonton ya. Yang butuh-butuh saran dalam dunia perkencanan. Silahkan nonton kita pencan ini. Thank you. Dan jangan lupa nonton acara-acara TS Media yang lainnya. Bye bye. Bye.